selamat menikmati saya bincang, agak-agak berbet ya sobat ya saya akan menerangkan cara pegantian busi yang simple supaya sobat tidak perlu membengkel hanya memiliki peralatan seadanya dan bisa dilakukan di rumah sobat ya dengan mobil sobat sendiri atau mobil keluarga atau mobil teman ya peralatannya hanya simple hanya kunci sok 10 ya kunci sok 10 atau kunci ring pas 10 juga bisa dengan kunci busi ukuran kunci busi seperti ini ukuran dengan sambungannya ukuran 16 16 mm sobat ya jadi bisa sobat lakukan sendiri dengan dua alat itu yaitu dengan dua alat petakas itu ya kunci ring 10 atau kunci sok 10 dan kunci busi ukuran 16 kita pertama ya buka koper ini sobat ya ini ada botnya 1, 2, disini ada botnya juga ini 2, 3, 4 dan ada soket-soket sobat ya ini jangan sampai kebalik soket-soketnya dengan mudah dilepas, ditekan penguncinya lalu ditarik ini ada penguncinya di atas penguncinya ini ditekan lalu ditarik iya seperti itu ini juga kabel-kabelnya selang-selangan juga sangat mudah sensor IRP juga tinggal dicabut aja dengan poda bisa coba dilakukan sendiri di rumah dengan simple tanpa ke bengkel karena ke bengkel lumayan biayanya sekitar 100 sampai 200 ribuan tergantung bengkel lah ya oke setelah semuanya selesai selang-selang dan baut lalu ditarik diangkat ke atas iya seperti itu sobat nah itu sudah kelihatan tuh kolir dan businya oke tahapnya mau buka buka dengan kunci rimpas 10 atau kunci sok 10 ya mudah-mudah didapatkan di toko-toko terdekat atau di paket flash dibuka semuanya bot-botnya lalu di soketnya dilepas dan diangkat coilnya diangkat coilnya kalau sudah terbuka pakai tangan bisa diangkat coilnya seperti ini nah sudah keluar coilnya begitu sobat ya sampai keempat kali sampai berulang empat kali lalu diangkat coilnya satu persatu dibeletakin aja disini lalu buka busi dengan kunci ukuran 16mm seperti ini ya sobat ya disambung untuk 16mm disambung dengan sambungan sok sudah pakai racet ya lalu dibuka businya nah seperti ini setelah dirasa businya sudah goyang sudah lepas lalu kekuatan businya dan diambil coil yang lama lalu ditekan dimasukkan ke lubang seperti ini di botar nah lalu dapat businya seperti ini sobat ya businya secara mudahnya simple dan tanpa perlu ke bengkel lalu seperti itu caranya dengan keempat-empatnya sisa tiga lagi tinggal dibuka semuanya dibuka semuanya sudah dibuka lalu diambil semua busi dengan memakai coil yang dilepas tadi nah itu satu sudah dapat kalau diambil lagi sebanyak empat kali sobat ya sudah dapat wow ini oli terpolim semuanya nih ini oli semuanya nih ada kebocoran di silver valve nanti akan diganti dan yang ini juga setelah semuanya businya sudah terangkat semuanya lalu diambil busi dan dipasang kembali oke ini ya ini kondisi busi lama sudah karat ya sudah tipis gapnya sudah lebih dari 1,3 ini ya ini busi barunya original DC ini gapnya masih 0,9 sampai 1,0 mm iya ini busi baru dan busi lama sekarang akan kita pasang busi yang barunya dengan seperti cara yang di kemuraikan tadi ya kebalikannya sekarang kita pasang businya dengan hati-hati caranya seperti ini sobat ya ini busi kita masukkan ke dalam koil busi barunya lalu kita masukkan setiap lahan-lahan jangan sampai jatuh dan kita putar melahan-melahan seperti itu sebanyak 4 kali sobat ya businya sudah masuk semuanya kita masukkan kunci yang 16 mm ini lalu kita putot dengan tangan sampai dia memiliki kekencangan sesuai tangan kita ya setelah itu baru dikencangkan dengan kunci keempat-empatnya seperti ini sobat ya sangat-sangat mudah dikencangkan di rumah lampa harus ke bengkel ini untuk untuk tahap-tahap yang ingin mencoba bisa dilakukan sobat ya setelah itu baru memakai kunci dikencangkan jangan terlalu kencang sobat ya ada ukurannya sekitar 0,9 kg dengan memakai perasaan juga bisa ya oke seperti ini mudah sekali sudah seperti itu sobat ya pengencangannya oke setelah itu kita pasang koilnya kembali yang koil tadi kita pasang kembali seperti ini ini juga koilnya gampang sangat-sangat mudah oke sudah selesai ini yang tadi kalau koilnya sudah dipasang lalu di cek ulang apakah ada yang ketinggalan atau tiga pastikan soket-soketnya sudah kencang semuanya sudah terpasang semuanya dan membuatnya juga juga kencang semuanya dan tidak ada sesuatu sensor atau kabel-kabel yang dilepas tadi ketinggalan ya sobat ya lalu kita setelah itu baru kita pasang koper apa koper dari piter udaranya kita ada baut di sini motor di koper udara dipasang semuanya dipasang seperti awal ya sobat ya jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan atau diingat-ingat ya karena jangan sampai ke bengkel juga karena lupa pemasangan atau memanggil bengkel karena mobilnya kita hidup jadi ya perlu diingat dengan teliti dengan apa teliti banget deh pokoknya jangan sampai ketinggalan jangan sampai lupa ada 4 baut ya ukuran 10 lalu kita pasang soketnya semuanya lalu di sini ada sensor-sensor nih sobat nah di bagian sini dipastikan kepasang ini sensor untuk map sensor pasang sampai punya klik klik terus ada selang ini selang kepakuman di intake juga harus kepasang jangan sampai tidak pokoknya dipasang kembali semuanya dan ini juga sensornya ada sensor IET selonoid ada vakum selang vakum 2 ya iya seperti ini nah mudah kan sangat mudah mudah semuanya oke lalu kita pasang saringan udaranya kalau kita pasang saringan udaranya bila saringan udaranya kotor sekali mesti diganti ya sobat ya karena sangat berbahaya dan bisa mempengaruhi kinerja mesin hanya beberapa ribu doang sih murah lalu kita pasang kopernya oke jika semuanya sudah selesai sudah terpasang semuanya lalu kita hidupan mesinnya ini tahap penghidupan mesin selesai coba kita hidupan mesinnya oke langsung hidup tidak ada masalah tidak ada engine check yang nyala berarti semuanya sudah bagus sobat ya sudah terpasang semuanya jadi ya cukup simple dan mudah sobat ya secara penggantian musik pada mobil dayatsu terios atau apansa atau apa namanya senia dan teras sangat mudah karena mesinnya sama jadi sangat mudah oke sobat terima kasih jika ada pertanyaan atau ada peluang bisa ke channel saya atau ke WA saya atau bila ada mau service bisa ke bengkel saya di Wonoklapak Jakarta Timur oke sobat terima kasih jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih nyales banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih